Maka jadikanlah momen bulan Ramadan itu untuk merobah. Makanya banyak orang yang taubat di bulan Ramadan, banyak orang yang masuk Islam di bulan Ramadan, banyak orang yang tidak pernah ngaji jadi ngaji di bulan Ramadan. Pokoknya Ramadan ini bulan yang mulia, yang luar biasa. Secara singkat saja saya akan sebutkan amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama tentu ibadah puasa adalah diurutan pertama. Karena kalau sudah disebut Ramadan pasti identik dengan puasa. Makanya disebut bulan puasa. Dan ingat, di dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan Di sini Allah mengatakan, Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak katakan, Ya ayuhal ladhina amanu wujibah, Diwajibkan. Pakai kalimat wajib saja lah, atau furidu, Di fardukan. Kenapa pakai bahasa kutiba? Kan kalimat fardu ada bahasa Arabnya, Kalimat wajib juga ada bahasa Arabnya. Kenapa menggunakan kutiba? Ulama tafsir mengatakan, Sebuah ibadah, Yang ketika secara makna diwajibkan menggunakan lafad kutiba, Dipastikan ibadah itu berat. Seperti contohnya, Kutiba alaikumul kitab, Diwajibkan perang. Wahua kurhullakum. Dan perang itu, Menjadi sebuah kebencian bagi kita. Karena berat orang berperang itu. Tidak semua orang berani berperang. Jangankan cerita, Dengar meriem, Dengar petasan aja kita takut. Atau mungkin gas 5 kilo, Alpijim meledak aja kita kena ketakutan. Karena kita gak siap berperang ini. Perang itu perlu mental. Jadi, Kalimat kutiba ini berat. Atau umpamanya, Kutiba alikumul kitab tadi contohnya. Termasuk juga, Kutiba alikumul kisas. Diwajibkan kisas. Kisas berat. Walaupun membunuh dia, Kalau disuruh dibunuh balik kan tak mau dia. Dia membunuhnya gampang, Tapi ketika dikisas tak mau pula dia. Termasuk juga puasa. Kenapa puasa itu begitu berat? Pertama, Karena puasa itu ibadah yang lama. Ibadahnya lama. Kalau sholat kan tergantung mood dan surat yang kita baca. Kalau kita baca Al-Baqarah lama. Kalau Al-Fil ya sebentar aja. Tergantung suratnya. Kita bisa setting dari 20 menit, Kedua detik pun bisa sholat itu. Itu kan tergantung settingan. Kalau sholat kan. Kalau puasa macam mana settingnya? Oh seduhur saja Ustadz. Mana bisa? Sasar. Makin gak bisa kan gitu. Ya tetap dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Mau tidak, mau sejalan itu. Berat. Kemudian beratnya puasa itu bukan hanya waktunya lama. Menjaga waktu ketika mulai terbit fajar sampai terbenam matahari itu. Itu berat lagi. Menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga ini, menjaga itu kan gitu. Jadi beratnya. Makanya karena puasa ibadah yang berat. Setiap yang sukses dalam puasa. Maka mereka mendapatkan pahala tanpa batas. Setiap ibadah itu jelas nominal pahalanya. Kecuali puasa. Tidak ada nominalnya. Kenapa demikian? Karena Allah yang berfirman dalam diskusi. As-sawmuli wa'ana'azibi. Puasa itu untukku milikku. Aku yang akan membalasnya. Tanpa menyebutkan nominalnya. Lain kalau baca Quran satu huruf sepuluh. Kebaikan. Sedekah. Satu sedekah. Dilipat gandakan 700 kali lipat. Kebaikan kan gitu. Jadi. Semua ibadah itu dikembalikan kepada kita pahalanya. Kecuali puasa. Dikembalikan kepada Allah. Kenapa dikembalikan kepada Allah? Karena ibadah satu-satunya. Yang ikhlas dan jauh dari Ria itu hanya puasa. Cemana caranya orang puasa mau Ria? Kecuali dia ngomong. Afwan lagi puasa saya. Coba dia gak ngomong. Pemanya sama. Ini besok hari Kamis atau hari Senin. Antum puasa. Jangan ada yang ngomong. Saya gak tau mana satu yang puasa kan. Pemanya disondorin air. Padahal dia sedang puasa. Dia. Udah minum. Maksudnya udah minum. Tadi sahur kan gitu ya. Dia bisa saja ngomong begitu kan. Susah. Tapi kenapa? Karena puasa gak ada wujudnya. Lain dengan sholat kan ada wujudnya. Takbirotul ikhramnya nampak. Ruku sujudnya nampak. Sedekah. Bawa hartanya nampak. Tapi kalau puasa ini. Tak jelas wujudnya. Oh enggak Ustaz. Itu. Saya tau orang itu puasa. Kenapa? Pucat tuh mukanya katanya. Eh orang pucat muka bukan puasa. Dia demam dua hari tak tidur. Kan gitu ya. Atau dia suka ngeludah. Itu tuh tuh puasa. Itu ngeludah terus dari tadi tuh. Hmm lagi syariawan gitu. Jadi gak bisa. Makanya satu-satunya ibadah yang. Susah ria dan penuh dengan keikhlasan itulah. Ibadah puas. Ada pun sejarahnya banyak. Kemudian yang kedua. Al-Qiyam. Ibadah identik dengan Ramadan biasanya. Sholat Tarawih. Qiyamul Lail. Dan sebaiknya Qiyamul Lail itu. Mampaknya kan terkadang kita ini ada yang beda madhab. Ada yang sebelas rekaat. Ada yang dua puluh tiga rekaat. Kalau Allah takdirkan kita yang meyakini sebelas rekaat. Kemudian sholat di belakang imam yang dua puluh tiga rekaat. Jangan sebelas rekaat kemudian pergi. Ikut saja yang dua puluh tiga rekaat. Kenapa demikian? Karena ada keutamaannya. Atau kita yang dua puluh tiga rekaat nih. Kok sholat di belakang imam yang sebelah. Ikut sebelas rekaat. Kenapa? Karena Nabi SAW. Mengatakan dalam sebuah hadith. Kata Nabi mengatakan. Di sini dikeluarkan Imam Ahmad Tirmiri. Siapa yang sholat bersama imam. Dan dia sholat sampai imam berpaling. Artinya nunggu berpaling dulu imam. Baru kita berpaling. Nunggu bubar imam. Baru kita bubar. Jangan membubarkan diri. Imam belum bubar. Itu maksudnya. Kata hadith ini. Siapa yang sholat di belakang imam. Sampai imam berpaling. Kita ikut berpaling. Kata Nabi SAW. Kutiba. Maka akan dicatat pahala bagi dia. Qiyamul laili. Kutiba. Lahu qiyamul laili. Maka dicatat pahala. Seolah-olah. Anda sholat malam. Satu malam suntuk. Coba bayangkan. Kalau kita sholat pada isya sampai subuh. Siapa yang kuat? Tapi cukup sholat tarawe. Sampai selesai imam. Maka kita dianggap sholat malam. Satu malam suntuk tuh. Luar biasa. Artinya kalau antum bubar. Ini kan 23 rekat. Sesebelas. Antum gak dapat apa-apa lah. Karena tidak bubar bersama imam. Makanya kalau. Kalau pengen yang sebelas. Cari imam yang sebelas juga kan gitu ya. Udah tau 23 rekat. Kesitu pula. Sebenarnya tidak ada masalah. Mau yang sebelas. Mau yang 23 itu. Semua juga ada pendalilannya. Yang masalah itu yang tidak tarawe sebenarnya. Intinya seperti itu ya kan. Wallahu alam. Kemudian yang ketiga. Kiraatul Quran. Nah ini memang ibadah di bulan Ramadan. Banyak sekali para ulama itu. Kalau datang Ramadan. Dia menghentikan daras pelajaran. Dan mereka berpaling kepada Quran. Imam Malik sendiri. Imam Malik itu hafal Quran sebelum balik. Sebelum balik sudah hafal Quran Imam Malik itu. Tapi kalau datang bulan Ramadan. Dia ambil musaf. Dia baca dari musafnya. Padahal dia hafal Quran. Artinya disunnahkan. Dianjurkan tetap kita pegang musaf dan baca Quran. Kalau bisa dihatamkan. Dari handphone. Hah? Tidak boleh. Tidak boleh dari handphone. Cuman lobetnya masalah nanti. Ya. Itu aja. Makanya dibedakan musaf Quran. Musaf ini. Nah ini musaf. Ini musaf juga. Ini musaf elektronik namanya. Ini musaf kertas. Ini hukumnya beda. Wanita head tidak boleh baca Quran dari sini. Karena ini musaf. Tapi wanita head boleh baca Quran dari sini. Boleh. Karena ini bukan musaf. Ini sewaktu-waktu bisa diganti programnya. Bisa dihilangkan. Bisa dimunculkan. Bisa digeser. Bisa dihapus. Bisa dimunculkan. Makanya para ulama kontemporer ketika berfatwa hukum. Wanita head membaca musaf. Kalau musaf yang dimaksud ini kertas. Haram tidak boleh. Karena ada hadisnya. Tapi kalau handphone boleh. Wanita head boleh. Dari elektronik. Karena ini bukan musaf. Ini handphone. Walaupun ada musafnya. Pertanyaan ada musafnya. Ini apa ini? Pasti ngomong handphone semua orang. Tidak ada yang ngomong musaf. Padahal ada musafnya kan. Coba kalau ini. Ini apa? Handphone. Oh baik-baik. Ini musaf kok bilang handphone. Kan gitu ya. Karena ini bukan musaf. Secara penamaan aja beda gitu. Makanya wanita head. Wanita nifas. Boleh. Yang baca Quran dari handphone. Dan ini sebuah rahmat dari Allah. Allah mudahkan adanya handphone. Sehingga wanita head bisa baca. Karena dia tidak sedang memegang musaf. Tapi makin banyak handphone. Makin malas dia. Jadi baca Quran. Makin tak mau dia. Padahal mudahkan kan. Sekarang kalau kita nenteng musaf ini. Kayaknya malu. Disangkanya. Eh salah alamat. Mesti di sana loh. Enggak saya mau ke warung. Kenapa kan? Bawa musaf kan? Tapi bawa handphone. Walaupun ada musafnya. Enggak ada orang tanya seperti itu. Artinya kan kita bisa di warung. Bisa baca musaf. Bisa di kendaraan. Tapi kalau kita baca. Kadang-kadang malu. Kalau bawa musafnya kan. Artinya Allah mudahkan baca Quran. Ketika Allah mudahkan. Tak mau juga baca Quran. Karena ini. Artinya bahwa. Oke lah di luar Ramadan. Mungkin kurang baca Quran. Tapi kalau masuk Ramadan. Maka fokuskan. Kenapa tadi sejarahnya sudah saya jelaskan. Karena bulan Ramadan itu bulan turun wahyu. Artinya wahyu itu yang kita baca. Nah gitu ya. Kalau sekarang bulan itu bulan turun wahyu. Kita tidak perhatian dengan wahyu. Ini luput bagi dia kebaikan. Kemudian. Kiraatul Quran yang keempat. Saudaka. Nabi itu paling dermawan. Di bulan Ramadan. Apalagi datang Jibril. Ya. Lah sedekah di bulan Ramadan ini. Bisa juga dalam bentuk memberikan iftar. Dan itu pahalanya luar biasa. Ya. Karena Rasul mengatakan. Manfattara sa'im. Kanalahu ajru sa'im. Siapa yang memberi makan. Orang yang sedang berpuasa ketika iftar. Maka dia dapat pahala orang yang berpuasa. Jadi kalau kita mbak-mbaknya. Ke masjid ini. Ngasih. Sepuluh. Kotak makanan. Dan sepuluh. Minuman gitu kan. Kemudian dengan makanan dan minuman kita. Orang itu membatalkan puasa. Berarti pahala dia dikasihkan ke kita. Kalau sepuluh orang. Berarti sepuluh. Orang berpuasa untuk kita. Makanya kalau ngasih ke masjid itu. Yang aneh-aneh. Biar dilirik orang. Jangan bakwan aja kan. Sama aqua gelas. Jangan. Kalau bisa itu yang menarik-narik. Yang warnanya hijau. Cincau atau apa kan. Jadi. Ini. Fahini dulu nih. Ya gitu. Jadi. Kalau aqua gelas. Malas aqua gelas. Khas yang enak. Jadi. Makanan kita dulu disantap kan. Iya. Jadi. Gimana caranya menarik orang itu. Ngambil makanan kita. Ya. Kalau yang biasa-biasa. Itu nanti habis sisa aja katanya. Kan gitu. Jadi. Harus. Harus yang enak-enak. Jadi senang juga yang puasa juga. Pasti akan nyari-nyari ke masjid itu lagi. Enak di masjid itu katanya. Kenapa? Pelangi itu semua warnanya. Bisa dimakan gitu. Taib. Ini juga dalam bentuk sedekah. Ataupun sedekah memberi makan iftor. Atau sedekah secara umum. Ya. Karena. Bagaimanapun sedekah di bulan Ramadan. Pahalanya jauh lebih besar dibandingkan sedekah di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Sedekah sekarang pun berpahala. Ya. Tetapi kalau kita sedekah di bulan Ramadan itu lebih berpahala lagi. Terlebih-lebih kalau sudah mendekati 10 akhir Ramadan. Ya. Supaya kita mendapatkan Lelatul Qadar dari sedekah kita. Umpamanya begini. Ini sekarang malam 20 Ramadan. Berarti ke depan lagi 10 hari Idul Fitri. Ya. Kita mau sedekah tiap malam. Dada duitnya Ustadz. Kata siapa? Pecahkan aja. 1 juta dipecahkan jadi 100. Tiap malam 100. 100, 100, 100, 100, 100. Tidak mungkin dari 100 tak ading bertepatan dengan Lelatul Qadar itu. Pasti ading bertepatan. Ya kan? Kalau tiap malam lah. Saya punya uang 1 juta. Saya pesat 100. Setiap malam kasih kotak infa. Kasih kotak infa. Tidak mungkin dari 10 hari itu tidak ading bertepatan dengan Lelatul Qadar. Kita masukkan 100 mamanya ke Jabaluhut. Bayangkan. Contohnya. Ngasih ke pendek pesantren saya di sana Jabaluhut. 100 setiap hari kan? 1 juta sebulan tuh. Coba kalau satu malam itu bertepatan dengan 100 ribu. Seolah-olah kita sedekah 84 tahun. 100, 100, 100, 100. Luar biasa kan begitu? Nah itu kalau 100, kalau infa'nya sejuta ya seolah-olah sejuta tiap hari 84 tahun. Kita aja belum sampai ke situ umurnya. Luar biasa. Nanti saya kirim nomor rekeningnya. Tenang aja. Ada. Ada 4 rekening. Nomor rekening yang mana silahkan. Toib. Ini contoh yang keempat sedekah. Kemudian yang kelima, keenam, dan ketujuh. Zikir, doa, dan istighfar. Ini penting. Karena kalau bisa di bulan Ramadan itu diperbanyak pahala. Kapan lagi? Belum tentu kita dapat Ramadan berikutnya. Hanya mungkin Ramadan ini yang terakhir kita tidak tahu. Makanya kalau bisa lisan kita perbanyak zikir. Lisan kita perbanyak doa dan lisan kita perbanyak istighfar. Terutama kata para ulama di tiga tempat. Setiap hari di bulan Ramadan. Berdoalah, berdikirlah, dan istighfarlah di tiga tempat. Pertama. Menjelang berbuka. Kata Nabi SAW salatatun. Ada tiga tempat kata Rasul. Mustajab. Liddu'a. Kalau orang berdoa pasti mustajab. Kata Nabi SAW pertama apa? Da'watus sa'im inda fitri. Doanya orang yang berpuasa saat berbuka. Doanya orang yang berpuasa saat berbuka. Itu mustajab. Kenapa? Karena kita memulai doa setelah kita ini betul-betul melepas dosa. Kan pagi-pagi kita sudah puasa. Artinya kan sudah luar biasa. Hati kita, badan kita sudah bersih. Sehingga ketika menjelang berbuka itu. Kalau kita menengadahkan tangan itu waktu yang sangat mustajab. Ya lima menit atau sepuluh menit sebelum maghrib. Nah itu kalau bisa. Jangan pegang handphone dulu. Jangan pegang remote. Cari channel mana yang cepat azan dulu. Pokoknya ya fokus di situ. Pertanyaannya doa apa yang antun panjatkan di situ? Maka ulama salat mengatakan. Di situ waktu Allah memulakan memerdekakan manusia dari api neraka. Kata Rasul. Setiap malam di bulan Ramadan. Allah memerdekakan dari hamba-hambanya dari neraka. Dan itu setiap malam. Dan dimulainya ketika tenggelam matahari. Jadi ketika itu kita angkat. Ya Allah bebaskan saya dari neraka. Ya Allah bebaskan istri saya, suami saya, orang tua saya, anak saya. Baik yang hidup ataupun yang mati. Bebaskan mereka dari api neraka. Itu doanya. Jangan yang lain. Menjelang berbuka. Karena di situ waktunya Allah mebebaskan kita dari api neraka. Itu kan Ramadan kan pembebasan kita dari peneraka. Kapan waktunya? Itulah menjelang berbuka. Itu yang kita panjatkan. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab. Allahumatik, kriqobana minaraya. Pakai bahasa lah terserah. Pakai bahasa Padang boleh juga kan begitu. Bahasa Jawa, Sunda, terserah lah. Masa Bawain pun tidak apa-apa. Jadi boleh semua pakai bahasa. Allah lebih paham. Ini yang pertama. Jangan tinggalkan doa. Menjelang berbuka. Yang kedua. Jangan tinggalkan doa sepertiga malam akhir. Karena di bulan Ramadan yakin Antum bisa bangun. Tidak bangun pun dibangunkan. Tidak dibangunkan. Kau orang gobrok-gobrok. Di luar itu rame itu. Brok-brok-brok. Suruh bangun. Sahur-sahur. Mau tidak mau bangun kita. Bagaimana caranya menghindari? Masjidnya sudah teriak-teriak. Seperti macam. Ya kan sekarang ini. Jadi memungkinkan kalau di luar Ramadan kita bangun sepertiga malam itu susah. Kalaupun bangun hanya numpang kencing balik lagi. Tapi kalau Ramadan mau tidak mau bangun. Karena itu waktu sahur. Kan sayang kalau sahur hanya makan saja. Padahal disitu Allah katakan. Siap yang berdoa kukabulkan. Siap yang minta kukasih. Siap yang beristighfar kuampuni dosanya. Masa kita bangun itu sahur saja? Sahur ini apa? Memang ibadah betul. Tetapi ada yang lebih hebat daripada sekedar sahur. Disitu Allah membukakan pintu doa. Berdoa lah kepada Allah disitu. Macam-macam. Minta juga dibebaskan dari pinteraga. Kemudian yang ketiga. Setelah subuh. Jangan tidur. Ya Ramadan jangan tidur. Karena biasanya kalau sudah Ramadan karena malamnya begadang. Atau sahur itu ngantuk pula pada subuh. Kalau bisa jangan tidur. Kalau mau pun tidur nunggu terbit matahari. Karena itu waktu berkah. Berdoa disitu. Ini tiga waktu nih. Jangan tinggalkan doa, zikir dan istighfar. Menjelang berbuka. Sepertiga malam akhir. Setelah subuh sampai terbit matahari. Kemudian juga. Yang nomor delapan silaturahim. Penting. Karena Ramadan ini harus hati kita jernih. Jangan sampai kemudian kita ini ada musuhan dengan keluarga. Dengan teman. Dengan tetangga. Maka ikatlah dengan silaturahim. Dengan persaudaraan. Jangan sampai ketika datang idul fitri. Badan sudah bersih. Pakaian baru. Sepatu baru. Semua serba baru. Hati pula kotor. Cemana caranya dia bahagia. Makanya dibersihkan dari awal Ramadan. Ketika masuk lebaran. Hati sudah bersih. Pakaian pula bersih. Itu baru orang yang lebaran. Jangan sampai ketika lebaran ketemu musuhnya tamu salaman. Itu padahal sudah diingat. Eh kapan lo minta maaf. Nunggu Ramadan. Setelah datang Ramadan. Nunggu lebaran. Setelah lebaran tak minta maaf juga. Ada orang seperti itu. Jadi itu penting silaturahim. Karena itu gunanya untuk bersihkan hati. Kemudian umroh kalau yang punya uang. Karena umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji. Pahalanya. Ya kalau bisa umroh umroh. Ya makanya. Dari sekarang lah. Kalau mau daftar umroh ini. Kalau mau daftar saya berangkat kan. Toib. Nah ini promosi lagi. Toib. Kemudian yang ke sepuluh. Kalau sudah masuk sepuluh akhir Ramadan. Sungguh-sungguh. Makanya Aisyah radiyallahu anham. Menggambarkan gaya Rasul. Apabila masuk sepuluh akhir Ramadan. Apa kata Aisyah? Dia kencangkan sarungnya. Kalau kita longgarkan pula sarungnya. Rasul mengencangkan artinya tidak menggauli istrinya. Dikencangkan itu artinya tidak menggauli istrinya. Sepuluh akhir Ramadan ditinggalkan. Dia di etikaf. Di masjid. Kalau kita etikafnya di kamar. Ya tidak kencang-kencanglah sarungnya. Artinya bahwa yang ke sepuluh ini. Kalau sudah akhir Ramadan. Sepuluh akhir. Maka Ijdihad. Betul-betul. Kemudian yang sebelas. Ietikaf. Ietikaf. Bisa sejam. Bisa dua jam. Tapi kalau ietikaf sesuai sunnah Nabi. Maka sepuluh akhir. Ramadan sepuluh hari. Kenapa demikian? Dan kalau sudah ietikaf ya. Kenapa kita guna yang ietikaf itu? Supaya lebih sempurna mendapatkan Laylatul Qadar. Sebab kalau kita ini. Sepuluh akhir Ramadan di luar masjid. Itu banyak godaannya. Susah mendapatkan Laylatul Qadar itu. Tapi kalau kita etikaf di masjid. Maka sedikit maksiat. Nambah iman. Naik juga ibadahnya. Sehingga malam itu dia sungguh-sungguh bisa mencari Laylatul Qadar. Karena ini kan sepuluh akhir Ramadan. Kemudian juga yang nomor dua belas. Berusaha mencari Laylatul Qadar. Mencari itu maksudnya bukan. Tanggal ganjilnya tidak. Karena kalau cari tanggal ganjil. Lain pula pemerintah kita dengan organisasi tertentu. Yang ini bilang tanggal ganjil. Oh enggak. Masih tanggal genap. Kan susah jadinya. Makanya maksudnya mencari Laylatul Qadar itu. Hidupkan aja semua. Hidupkan semua sepuluh akhir Ramadan itu. Insya Allah. Mau yang ganjilnya mau yang genapnya. Hidupkan saja. Pasti dapat kita. Ya. Gimana? Ganjil semua. Ganjilnya itu beda. Betul. Jadi ganjil semua. Ganjil semua memang gitu. Sebenarnya kalau diurut dari atas ganjil. Diurut dari bawah kan 21. Sampai ke atas. Sampai 29. Nanti kalau dari tanggal 30. Diurut dari 30-nya. Nanti jatuhnya ganjilnya 28. Kan gitu ya. Bisa. Tengok. Bulan ini kadang-kadang 29. Kadang-kadang 30 masalahnya. Mungkin menurut kita. Oh nampak bulan. Saudi. 29. Oh di Indonesia. Tak nampak bulan. 30. Jadi makanya. Anggaplah semua ganjil. Selesai. Maka itu mendapatkan. Ya Laylatul Qadar itu kan ada yang mendapatkan. Mungkin sejam aja. Ya lumayan. Ada yang dapat 2 jam saja. Ada yang 3 jam saja. Ada yang 1 malam dia dapat. Alhamdulillah. Kan tergantung kekuatan orang. Bangun di malam hari. Kan gitu ya. Tapi sebaiknya memang. Para ulama persiapkan. Dengan cara apa? Tidur. Kayu luar di siang hari. Tidur di siang hari. Untuk begadang. Di malam hari. Di luar Laylatul Qadar saja. Kita bisa begadang. Kamu main catur dengan kopi. Dengan rokoknya. Dengan apanya. Laylatul Qadar. Masa gak bisa. Berarti hawa nafsu dia yang masalah. Kemudian juga. Yang nomor 13. Sebaiknya kalau Ramadan itu. Lebih banyak duduk di mesin. Banyak ini istirahat. Sholat duhur. Kan gak makan siang. Yaudah. Habis sholat duhur. Duduk. Baca Quran. Dikir. Nanti kerja lagi. Nanti asar gitu lagi. Jadi sebaiknya. Perbanyak duduk di masjid. Terutama di waktu pagi. Sampai. Menjelang terbit matahari. Dari waktu fajar. Sampai terbit matahari. Kita berpikir. Kemudian sholat syuruh. Itu pahalanya. Sama dengan hajidan. Umroh malah. Kemudian juga. Di antara ibadah-ibadah sunnah. Ya memberi makan orang berpuasa. Kemudian juga. Ini penting. Kan ini mempengaruhi pahala ibadah puasa. Tarkul ghibah. Meninggalkan ghibah. Meninggalkan ghibah. Busta. Dan dosa-dosa lisan. Ya karena. Banyak orang yang berpuasa. Tidak dapat pahala. Kata Rasul. Rubba sa'imin lai salahul jaza illal ju'wal atas. Kata Rasul. Berapa banyak orang yang berpuasa itu. Hanya lapar-laparan aja tuh. Gak dapat apa-apa. Kenapa? Tadi. Puasanya itu hanya puasa badan. Tidak sampai puasa hati. Dan puasa lisan. Coba kalau tiga-tiganya kita berpuasa. Badan puasa. Hati puasa. Lisan puasa. Ah sempurnalah puasa kita. Dan yang pertama dipuasakan apa? Hati dulu. Kemudian badan. Kemudian lisan. Ya. Baru sempurna tuh ibadah puasanya. Termasuk juga. Ya. Perbanyak sholat sunnah itu sudah jelas. Ya. Perbanyak sholat sunnah. Kemudian jangan tinggalkan sahur. Walaupun anda kuat puasa tanpa sahur. Sebaiknya jangan ditinggalkan. Kan gara-gara orang malamnya makan kebanyakan. Akhirnya kemudian waktu sahur malas makan. Akhirnya gak mau sahur. Banyak orang seperti itu kan. Maka sebaiknya walaupun sudah kenyang tetap sahur. Walaupun hanya seteguh air ataupun segenggam kurma. Genggam banyak lah ya. Pokoknya satu dua biji kurma jadilah kan itu. Intinya jangan tinggalkan sahur. Kenapa? Karena sahur itu keberkahan puasa. Tasaharu fa'inna fi sahurikum barakah. Kata Rasul. Sahurlah kalian. Karena dimakan sahur itu ada keberkahan di situ. Jadi supaya ibadah kita puasa. Kita ini berkah. Dan kalau bisa sahurnya itu sesuai dengan sunnah Nabi. Kata kalau tidak salah hadis Anas ketika bertanya kepada Zaid. Hei Zaid kau kan pernah sahur sama Nabi. Jarak sahurnya Nabi dengan adhan subuh itu berapa menit. Maka Zaid Ibn Thawid mengatakan. Seperti engkau membaca 50 ayat Quran. 50 ayat itu kalau ditongkrongi ya sekitar 20 sampai 30 menit lah. Jadi 30 menit atau 20 menit sebelum adhan. Itulah kita makan. Jadi mendekati adhan sahurnya Nabi. Kenapa? Supaya ketika selesai sahur. Betul-betul bertepatan dengan adhan subuh. Dan itu setat puasa. Dan supaya ketika siang itu kita masih kuat. Karena masih banyak isinya. Tapi kalau sahur jam 2. Jam 2 udah lapar. Udah males jadinya. Ya kan? Kenapa? Karena puasa. Nambah jam. Yang harusnya puasa itu setatnya terbit fajar. Jam 3 dia udah puasa. Itu nambah jam namanya. Itu kalau sahurnya jam 2. Jadi ditambah waktu jam puasanya. Itu yang buat kita lapar jadinya. Makanya kalau ngikut puasanya Nabi. Senang puasa itu. Ya cuman kalau ngikut puasanya dukun-dukun. Puasa muti ya gak jelas. Ini juga diantara. Termasuk ta'jil fitur. Menyegerak dan berbuka juga jangan dianggap. Remeh. Karena ada orang yang namanya. Anda ini sedang naik kendaraan di jalan. Datang waktu maghrib. Mau buka tak ada air. Mau makan tak ada kurma. Gak mungkin jilat-jilat setir. Tetapi bukan berarti. Nantilah bukannya kalau sampai di rumah. Tidak boleh. Tetap harus berbuka juga. Bagaimana caranya? Cukup dengan niat. Saya batal puasanya. Sebab kalau kita tidak membatalkan sampai rumah. Kemudian tenggelam matahari. Bintang pula muncul. Maka puasa kita tidak ubahnya dengan puasa. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita syabuh jadinya puasanya. Menyerupai orang kafir. Supaya tidak menyerupai orang kafir ketika tank maghrib saja. Tidak ada yang dimakan. Tidak ada yang diminum. Niatkan batalkan. Tidak perlu jilat-jilat jadi. Tidak perlu. Cukup niatkan saja. Bahwa saya membatalkan puasa itu sudah cukup. Innamal amalu bin niat. Amal itu ditentukan niatnya. Makanya Rasul mengatakan manusia itu umat Islam ini tetap akan diatas kejayaan selama mereka menyegerakan berbuka. Pertanyaan. Masa berbuka bisa menjadikan umat Islam jaya dan bisa mengalahkan orang kafir? Apa hubungan makan dengan kejayaan di sini? Bukan masalah makannya. Tetapi masalahnya di sini ada penyelisihan kepada orang kafir. Di situ kejayaannya. Ketika kita selalu menyelisih orang kafir maka kita akan jaya. Ketika kita semakin meniru orang kafir makin lemah kita. Itu maksudnya. Ketika kita berbuka menyegerakan berarti menyelisihi puasanya orang kafir. Ketika kita mengakhirkan apa ubahnya kita dengan mereka. Lemah kita jadinya. Ini juga diantara ibadah-ibadah dan yang paling penting juga yang terakhir. Karena nampak sudah pada ngantuk. Kalau bisa. Tasamuh. Itu maafkan orang yang mulai memancing-mancing permusuhan dengan kita. Kata Nabi SAW. Fa'in syabat. Ahadun. Kalau ada orang yang mulai mencing-mancing ini. Entah dia ngomong kotor. Entah dia buat emosi kita. Entah buat bertengkar. Atau mungkin istri kita buat dongkol. Maka jangan dilayan. Tetapi katakan. Fa'kulum ri'in sa'in. Saya lagi puasa. Saya gak ngelayan dulu. Ya. Titik sampai di sini. Jangan koma. Nanti habis maghrib aja. Bukan. Itu maksudnya. Jangan baik omah. Itu dendam. Ya. Ya sampai di situ saja. Wallahu'alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup. Kalau ada tanda jawab silakan. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih.